Dua tim Indonesia yang turun di cabang olahraga e-sports tampil impresif di hari kedua putaran final PUBG Mobile Team dengan menempati posisi lima besar. Bertempat di Olympia Mall, tim PUBG Mobile Indonesia yang menurunkan Indonesia 1 dan Indonesia 2 tampil meyakinkan saat menjalani putaran final hari kedua pada hari Sabtu. Tim Indonesia 2 yang tampil apik dari pertama meneruskan tren positifnya saat memulai peperangan di Maps Sunhawk. Dalam tiga Maps awal, tim Indonesia 2 berhasil meraih winner-winner chicken dinner tiga kali beruntun. Hingga game ke-enam, Indonesia 2 memimpin klasemen umum diikuti Vietnam dan Malaysia. Adapun, tim Indonesia 1 berada di urutan ketiga klasemen sementara. Wakil pelatih kepala timnas e-sports Richard Permana mengatakan bahwa dua tim Indonesia yang turun di nomor PUBG tim tampil bagus dibanding pada si James Vietnam lalu. Richard pun akan menjaga konsistensi tim di setiap map pada hari terakhir yang akan berlangsung minggu sore.